hai oke teman-teman kembali lagi di channel ku tentang service lampu ya oke teman-teman disini saya memberikan tutorial cara memanfaatkan mata lampu LED yang kadangkala kita itu banyak stoknya ya teman-teman mau dibuat apa kadangkala ya terlalu banyak ya seperti ini tutorial kali ini adalah cara untuk memanfaatkan mata lampu LED atau chip lampu mata LED yang tidak terpakai teman-teman kita jadikan sesuatu yang lebih bermanfaat Oke semoga video kali ini memberi manfaat kepada teman-teman silahkan yang belum bergabung bergabung terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe dan like nya ya teman-teman Oke langsung saja kita siapkan beberapa alat-alatnya ya yang pertama kita siapkan kore api yang kedua kita siapkan ini ya teman-teman baterai dengan alat untuk mengecek mata lampu LED ya seperti ini selanjutnya kita sediakan selang ya teman-teman seperti ini selanjutnya adalah lem tembak ya teman-teman mari kita langsung ikuti tutorialnya agar bisa memanfaatkan mata lampu LED yang tidak terpakai ini banyak ya teman-teman jadi kita manfaatkan untuk bisa dibuat sesuatu yang bermanfaat Oke yang pertama kita pilih dulu ya teman-teman mata lampu LED nya yang ini ya kita cek dahulu mata lampu LED nya dengan menggunakan baterai ukuran 3 volt ya ini ya kita cek terlebih dahulu dulu ya teman-teman kita ambil yang hidup ya ini ya teman-teman ini hidup ya ya juga hidup kemudian kita kita ambil dengan cara menggunakan kore api ya seperti ini kita hidupkan dan kita panaskan dari bawah ya teman-teman nah seperti ini kita panaskan dahulu sampai panas ya setelah kira-kira panas kita singkirkan nah seperti ini ya teman-teman nah kita lihat ini ini mata lampu LED nya ya dan kemudian kita tes ya mana min dan plus nya ya biasanya itu rentetannya seperti ini ya teman-teman nah kalau yang besar ini adalah plus dan yang kecil ini adalah min kita rangkai tiga karena kita akan menggunakan aki ya sebagai ini ya teman-teman untuk membuat lampu emergency ya selanjutnya kita setelah kita ambil beberapa selanjutnya kita ambil beberapa ya dijadikan seperti ini ya di rakit secara seri ya teman-teman kemudian kita masukkan ke selanjutnya kita gunting dahulu selangnya ya teman-teman nah seperti ini kita ambilkan lalu kita masukkan ya oke 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 teman-teman nah ini setelah ini masuk ya kita tarik seperti ini kemudian kita tutup dengan menggunakan lem tembak ya teman-teman ini kita panaskan lem tembak terlebih dahulu oke oke setelah ini panas kita tempelkan ya agar aman ya teman-teman nah ini ini cara untuk memanfaatkan lampu LED dijadikan lampu yang bisa kita manfaatkan ya mata lampu chip LED nya kita manfaatkan supaya lebih berguna bisa dibuat lampu emergensi atau dibuat lampu variasi untuk motor ya oke teman-teman setelah kita tutup dengan menggunakan lem tembak ya kita coba ya dengan menggunakan menggunakan aki yang ukuran 12 volt ya teman-teman bisa ini kita gunakan sebagai lampu untuk akuarium ya atau dibuat untuk lampu variasi di motor kita ya kita coba ya teman-teman nah ini hasilnya ya oke jadi kita memanfaatkan mata lampu LED yang tidak terpakai ya kalau ini ukurannya 3 volt ya jadi rangkaiannya itu sebanyak 4 biji dan nilainya sampai 12 volt ya dan bisa digunakan dengan menggunakan aki motor ya teman-teman oke selamat berkreasi terima kasih jangan lupa like dan subscribe nya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih